Asyik kan? Selamat siang teman-teman, otomotivv apa kabar? Selamat sehat dan bahagia selalu saat video ini Saya lagi ada di Safari Motor Untuk melihat ini, Honda XRB750 versi 2024 Versi yang paling baru Sebelumnya, Astra Honda Motor Pernah menjual di Indonesia tahun 2019 Masuk tapi tidak banyak Harganya sekitar Rp 480 jutaan saat itu Ini adalah versi yang paling baru Versi 2024 yang ada update perubahan sejak 2022 Jadi pas di 2022 ada banyak yang berubah Sama-sama lihat apa sih yang baru dari motor ini Ini yang jelas dari elektroniknya Banyak banget yang baru teman-teman Dan yang jelas juga motor ini aneh banget nih Kenapa? Karena dia ini motor metik Sebenernya ya, kayak skuter gitu Tapi bisa metik, bisa manual juga teman-teman Nah kita sama-sama lihat Seperti apa cara mengoperasinya Yuk, sini-sini kita mulai dari bagian depan deh Ini teman-teman, kalau dari desainnya ya Keren banget kan Jadi kalau sekilas masih mirip lah Kayak Honda ADV 160 gitu kan Karena itu ekstraknya, kalau ini benerannya Ini beneran kokilnya Jadi kalau secara tingkatan itu Jadi dari XADV750, ada ADV300 Baru yang ADV160 yang dijual di Indonesia ya Nah ini versi paling mahalnya Jadi kalau secara benang merah desainnya Emang masih mirip-mirip sih Di bagian depannya Terus ke belakang itu ngalirnya masih mirip ya Emang khasnya sih Honda ADV gitu kan Oke, kita sama-sama lihat di bagian depan teman-teman Di sini ada windshield yang bening Dan ini ternyata bisa dinaik turunin juga Naik turunin ada lima step Dan ini dari yang paling rendah ke yang paling tinggi Jaraknya sekitar 135mm lah Jarak ini ya, beda ketinggiannya gitu kan Dan yang menarik adalah di sini nih Di bagian depan ini Ini ada banyak konstruksi pemindahnya ya Pemegangnya itu Yang sengaja dibikin Bending terekspos kan Jadi kelihatan banget konstruksinya yang Futuristik ini kelihatan di bagian depan gitu kan Terus kalau kita lihat ke bawah Lampunya teman-teman keren banget ya Lampunya tuh kelihatan sipit gitu Terus ini ada daerahnya juga di bagian tengah sini Kemudian kalau kita turun di bawahnya ada kayak lubang kecil Terus bagian depannya juga kayak ada moncong bebeknya Ya biarpun nggak terlalu ngonyong banget Tapi menguatkan kesan adventure-nya Terus suspensinya juga keren teman-teman Ini pakai suspensi upside down Ini 41mm diameter asnya Tapi biarpun metik Dia nggak yang pendek segini ya Jadi biarpun skuter dia nggak pendek Tapi sampai ke atas teman-teman Jadi kalau kalian lihat sini nih Lihat di bagian atas sini Nah shockbacker tuh bener-bener sampai ke atas nih Beneran kayak motosport ya Jadi memang secara konsep Karena ini motor buat dual purpose ya Buat off-road ringan masih bisa gitu ya Jadi secara suspensi juga dikasih yang panjang Yang redamannya oke gitu kan Nah kalau kita turun ke bawah Nah ini makin kental nuansa adventure-nya nih Banyak pakai ban kembangan pacul Ini roda depannya pakai ring 17 teman-teman Jadi memang belang depan sama belakang Yang depan 17 inci Yang belakang pakai 15 inci Nah yang unik adalah remnya Remnya ini ternyata sama persis kayak remnya Afrika Twin Dia pakai dual-disk brake Ini udah model yang floating Terus kalipernya pakai Nissin 4 piston yang udah radial mount ya Jadi mountingnya pakai model radial gitu Dan lihat dong pelaknya cakep nih Jadi dia pakai pelak jari-jari tapi tubeless Nah karena tubeless Si jari-jarinya itu gigit di bagian samping-sampingnya sini teman-teman Jadi bagian tengahnya itu beneran kosong Jadi bisa dijadikan ban tubeless gitu Gila ya dari bagian kaki depannya ini udah keren banget ya Wah ini emang bener-bener sesuai sama konsepnya Konsep yang adventure gitu kan Kemudian kita lihat di bagian sini deh Di bagian jakan kakinya di bawah sini Ini gak terlalu lebar emang ya Karena memang skuter-skuter yang sporty gitu kan Tapi di bagian depannya ada deck yang agak maju ke depan Jadi kaki masih bisa santai Terus di bagian tengah ini nih Ini keren banget, futuristik banget ya Dan ini baru teman-teman Desain ada kayak model plat disini Ini kayak modelnya kayak plat aluminium gitu ya Ini juga baru bentuknya Terus di bagian tengah sini nih Ini agak lebar disini Ini jadi mirip kayak ADV300 dan ADV160 Di bagian tengah ini pinggulnya dibikin lebih gede Di bagian sini Cuma kalau yang 700 ini enak lihatnya Secara proporsi Kalau yang di ADV160 pasti keliatan kegedean Kalau ini lebih oke lah Terus di bagian belakang Ini bener-bener kayak buntung gitu teman-teman Teman-teman kayak buntung ya Seperti boleh menggantung gitu Ini lampu remnya disini Ini lampu sennya ada di bagian sini Ini lampu sen yang mirip kayak CBR ya Jadi motor-motor sportnya Honda tuh sekarang pakai model lampu sen yang kayak gini juga Jadi sportnya tetap terasa gitu kan Kemudian teman-teman kalau lihat di bawah sini Ini ada swing arm Jadi swing armnya ini nih ternyata one piece aluminium Jadi jadi satu casting gitu Yang memang dicetak untuk jadi satu part Satu swing arm utuh ya Jadi dari bagian ini as roda Sampai yang nempel ke rangka Itu semuanya beneran satu part Bukan yang digabung-gabungin gitu Jadi memang secara konstruksi bikin lebih ringan tapi tetap kokoh gitu kan Nah yang unik juga dari motor ini adalah Nih lihat tuh Disini dia masih pakai rantai ya Karena transmisinya itu bukan otomatik yang pakai CVT Jadi yang kayak di motor-motor metrik kebanyakan kan ya Kalau ini beda teman-teman Jadi dia emang transmisinya mirip kayak mobil ya Kayak transmisi gearbox mobil gitu Cuma ke roda belakang disalurkan pakai rantai lagi gitu kan Jadi beda sama CVT yang kayak itulah Kayak Honda ADV Kayak Honda PCX yang beda banget Konstruksnya bener-bener beda Makanya kalau di belakang dia masih pakai rantai lagi Nah ini beda juga dibanding sama T-Max Kalau T-Max itu masih ada CVT nya Cuma CVT nya di bagian tengah sini ya CVT di tengah Terus ke belakang dia pakai belt lagi kan Kalau dia ini nggak pakai CVT tapi pakai dual-class transmission Nah itu yang teknologi yang canggih banget sih kalau menurut saya Di motor scooter kayaknya baru dia doang ya baru Honda doang ya Yang pakai lainnya paling gitu NM4 full-tools gitu kan Atau AV cut-tune juga pakai teknologi transmisi yang sama kayak gini juga Oke gimana menurut kalian? Keren nggak? Oh iya nih Ini juga cakep nih si full-step nya ya Full-step poncengannya Dia dibikin nyatu sama bodinya Jadi seolah-olah itu kayak Kayak part dari bodi Tapi ternyata kalau dibuka Uh ternyata ada full-step nya Gitu teman-teman Oke satu lagi yang kelewat tadi nih Ini nih si Suspensi belakangnya Dia pakai monoshock dan ada pro-linknya ya Ada linknya disini Terus roda belakangnya Dia pakai diameter ring 15 inci teman-teman Diameternya aneh banget Yang nanggung banget 15 inci kan Tapi lebar banget Dan ini ukuran lebarnya 160 per 60 ukuran banyak Kalau kalian lihat dari sebelah kanan Ini ada disc brake teman-teman Ini ada disc brake nya Caliper 1 piston Tapi yang unik adalah ini nih Dia punya parking brake lock Jadi kalau metik-metik yang kayak PCE Kayak ADV Kayak NMAX itu kan Gak ada parking brake lock nya Kayak XMAX kan Karena biasanya kalau pakai brake lock Itu jepit rem belakang Nah kalau jepitnya pakai hidrolis Pakai rem hidrolis kayak gini Sil-silnya bisa jepul teman-teman Bisa rusak Makanya di mekanismenya motor ini Ini ada dua rem ya Jadi rem yang hidrolis ini Buat bandiin motor Sama satu lagi yang ini nih Ini mekanis nih Ini mekanis pakai kawat Bisa pakai kabel Ini untuk parking brake lock nya Ada di sini nih pengoperasianya Nah disini temen nih Nah ini Ini buat pakai brake lock nya Kayak gitu Ini harusnya bisa di aplikasikan ya Ke motor-motor lokal kita lah Kayak Honda PCX lah Honda ADV gitu-gitu kan NMAX yang metik-metik Tapi pakai cakran belakang Kalau sekarang kan metik-metik pakai cakran belakang Pasti gak ada pakai brake lock nya kan Sayang banget loh Kalau bisa dipasangin kayak gini Mantap banget sih Fungsional dan Jelas safety gitu kan Oke kita lihat area cockpit nya deh Ini cockpit nya juga banyak banget yang baru temen-temen Nah temen-temen Kalau secara tampilan cockpit nya ya Mengingatkan kita sama siapa coba ADV 160 ya Mirip-mirip kan Karena emang ADV 160 Mengadopsi desainnya si XADV ini Jadi kayak ini nih Speedometernya Disini ada topit Terus tang nya yang Pake Tablet handlebar Lebar gitu kan Terus ini ada Hand guard nya Ini bener-bener mirip kayak ADV yang 160 gitu kan Biarpun yang ini lebih keren sih Suspensi nya nongol disini panjang depan gitu kan Wah cakep banget Dan yang baru apa sih Yang paling baru jelas Ini nih Tombol-tombolnya Tombol-tombolnya semua beda temen-temen Ini area Saklar-saklar nya semua beda Yang kanan dan yang kiri juga Beda semua Terus sih Speedometernya jelas beda banget Nah speedometernya ini Kalau kalian nyalain Nyalain nya sekarang Dia kayak kiles nih Kiles nya juga baru Kalau yang lama itu model puter gitu Kayak kompor gas Kalau sekarang model tekan Nah tekan nyala tuh Asik kan Nah ini nih Ini banyak banget yang baru temen-temen Yang pertama adalah panel indikatornya Ini beda banget Kenapa? Karena sekarang udah pakai layar TFT 5 inci Warnanya cakep banget ya Warna merahnya Hijaunya semua Birunya tuh kelihatan banget Yang jelas banget Kalau yang lama itu masih digital biasa Dan belum negatif display yang lama tuh Kalau ini emang bener-bener Terobosan yang jauh banget lah Naik step nya gitu kan Enak banget dilihat Terus apa aja isinya Ini ada tokometer di sebelah sini Ada speedometer ada fuel meter Nah ini yang paling baru nih Di sini nih ada rombongan Reading mode nya ya Jadi motornya udah pakai throttle by wire Ini temen-temen Gas nya udah bukan pakai kawat yang manual Tapi pakai kabel pakai sensor gitu ya Nah itu akhirnya bisa dipasangin Reading mode lebih banyak Nah Reading mode nya kalau yang lama itu cuma Standar sama spot Spot nya ada dua ya Spot satu sama spot dua Kalau sekarang banyak banget nih Ada sport Ada standar Ada rain Ada gravel Dan ada juga user Kalau user kalian bisa Setting setiap parameter ini ya Parameter yang ada di bawah sini nih Karena memang setiap Reading mode parameternya beda-beda P itu power nya Auto power nya EB itu engine brake Drive itu artinya jalan dalam kondisi yang Automatic ya Terus T itu adalah Traction control Atau Honda selectable torque control ya Terus yang ini adalah ABS gitu kan Jadi beda-beda kalau misalnya lagi di mode rain Power nya dikecilin Engine brake nya dikecilin juga Tapi ABS sama Tosan control nya dibikin full gitu kan Terus misalnya gravel nih Gravel power nya dibikin full Engine brake nya full juga Terus Tosan control nya malah dibikin Paling tidak sensitif gitu kan ABS nya juga dikurangin sensitivitas nya Gitu keren ya Jadi kalian bisa lihat detail perubahan sentangan mesin nya disini Gitu temen-temen Ini yang paling baru sih Terus di bagian bawah ini ada informasi-informasi yang lain Ini ada total odometer Terus ada Everett full consumption Ada jata buat tanggalan gitu kan Ada trip A trip B gitu Gitu temen-temen Ada full consumption juga Terus bagian kanan ini Ini ada beberapa lampu ya Lampu buat netral Ada turn control nya ABS Semua ada di bagian Samping kanan sini gitu temen-temen Nah kalau kalian lihat panel disini temen-temen Di motor ini Yang tadi saya bilang ya Jadi motor ini bisa Matic bisa manual Nah pengepress nya dari mana Dari sini temen-temen Ini ada A ada M Nah kalau A ini Ini adalah automatic Kalau M itu manual Dan saat pertama kali motor ini Default nya ada di transmisi yang A ya Yang otomatik gitu kan Nah di otomatik nya ada dua pilihan Ada netral ada D atau drive Itu untuk jalan gitu Tapi kalau misalnya kalian tekan M atau manual Dia akan langsung berubah nih Yang tadi netral jadi langsung ke gear 1 Nah cara merubah gigi nya gimana Karena motor ini scooter Gak ada tuas transmisi Pindah gigi nya kayak mobil temen-temen Yang kayak treptonik gitu ya Disini ada tombol buat plus nih Buat nambah transmisi nya yang atas ini Disini Dan kan yang bawah ini Ini buat ngurangin gigi nya Gitu Keren ya Terus yang lain nih info-info yang lain Disini ada mode buat reading mode nya Buat menggunakan reading mode Disini ada tombol perakson Ini ada lampu sen Ada hasil dan ini Ada buat menunya ya Ini buat milih menu kanan-kirinya lewat yang tengah sini Gitu temen-temen Gokil banget ya Kalau secara perubahan yang paling sistem itu sih Di elektronik nya ya Jadi selain keyless nya Juga ada beda tadi itu Di reading mode nya Lebih banyak sekarang pilihannya Terus sih Transmisi tadi Transmisi yang bisa metik bisa manual Dual clutch transmisi nya juga Beda juga temen-temen Jadi ternyata memang di upgrade juga Ada perubahan dari gigi 3 sama gigi 6 nya Itu dibikin lebih enak tarikannya Untuk putaran tengah sama putaran atasnya Jadi memang Ada penyempuran kalau dibanding sama GCT yang versi sebelumnya Gitu temen-temen Jadi wajar ya Karena kan motor ini ada generasi yang kedua Karena ada penyempuran-penyempuran yang lebih keren lagi Terus Sini-sini Ini di area ini temen-temen Di area tadi Kenop buat gilas nya Kalau nyalain kan ditekan ya Kalau mati ternyata di keser ke kiri Nah di keser ke kiri Mati semua lampunya Nah terus kalau misalnya kalian mau Isi bensin Nah ini ada tombol disini temen-temen Tombol ada dua disini Yang kiri ini buat fuel Buka tangki bahan bakarnya Ada disini tangki bahan bakarnya Dan yang sebelah kanan ini buat buka seat Buat buka joknya Nah gini joknya nih Bagasinya gak terlalu gede Tapi lumayan 22 liter temen-temen 22 liter ini helm pulves bisa masuk ya Bisa masuk sini aman Jadi memang salah satu enaknya naik skuter itu ya Ada bagasi yang segede gini Kalau dibandingin sama motor spot yang beneran gitu kan Kadang-kadang suka ribet kalau mau narok barang gitu Makanya motor ini memang jadi salah satu motor parkour ya Di Eropa laku di Jepang juga lumayan laris gitu kan Karena ya tadi itu Feeling nya Mesinnya pakai DCT Transmisinya mirip kayak afica twin kayak gitu Tapi Secara akomodasi lebih asik gitu kan Ada banyak Konsol-konsol penyimpanan Oh iya disini juga ada temen-temen Di bagian sini nih Ini juga ada konsol penyimpanan juga nih Nah disini temen-temen Nah disini nih Ini ada juga konsol penyimpanan Oh iya ini malah ada ini nih Gilasnya Gilasnya kayak gini Gilasnya ini malah Sebenernya kalian usernya ADV160 bisa berbangga sih Karena di motor ini cuma ada Astro backstem aja Gak ada alarmnya Mungkin di Eropa atau di Jepang sana Penculian motor gak sebanyak di Indonesia ya Jadi gak perlu pakai alarm gitu kan Tapi kalau remote nya sih mirip-mirip Kayak motor-motor Honda yang lain gitu Tuh Nah kalau temen-temen sekarang kita Ngembangin mesinnya nih Mesinnya juga gokil sih Untuk ukuran skuter Ini mesinnya dua silinder loh Dua silinder segaris Jadi ada di bagian depan sini ya Ini mesinnya disini Kepala silindernya Seperti radiatornya di bagian depan sini Terus crankcase nya ada di bagian bawah sini lah ya Terus transmisi DCT nya ada di bagian tengah sini Lalu ke roda belakang pakai rantai tadi ya Kita sama-sama lihat Terus spesifikasinya gimana Motor ini kode mesinnya RH10E Nah dia pakai mesin 2 silinder segaris SOHC 4 clap dan kapalitas uang bakarnya 745 cc Karakternya pakai over stroke ya Karena diameter pistonnya cuma 77 mm Tapi struknya langkah pistonnya 80 mm Terus power maksimalnya sampai 58 PS Sedangkan torsinya 69 Nm Kalau secara tenaga memang gak beda jauh Kalau dibayar ini sama seperti sebelumnya Tapi ada perubahan grafik ya Jadi di putaran tengah sampai atas dibikin lebih enak Kalau dibanding sama versi yang terdahulu Kemudian yang beda lagi adalah Oh iya Motor ini kan 2 silinder segaris Tapi dia pakai firing order 270 derajat Jadi kalau dengerin suara mesinnya Suara kenal pot Jadi mirip kayak mesin V-twin Sampai-sampai kita dengerin ya Asik kan Jadi bukan Gak yang halus gitu temen-temen Jadi ada kasar-kasarnya Ada kaya gerger Gitu-gitu gitu Terus yang unik juga Ini posisi kenal potnya Cakep ya Jadi dia bener-bener yang ngikutin Desain bodynya Bodynya ngeramping ke atas Kenal potnya juga dibikin Masuk ke dalam Dan ngeramping juga Nah ini kalau kalian lihat Dari belakang sini temen-temen Kalau kalian dari sini Ini keren banget sih Kenal potnya tuh kayak Nyampil masuk ya Tujuannya apa sih Kalau misalnya kalian pasang Pioneer disini Pasang side box ya Pioneer plus side boxnya Dia gak ngalangin Jadi masih Ada ruang yang lumayan gede Buat naruh Side box kanan kiri Di bagian sini Gitu sih Terus gimana dengan Reading positionnya Nah ini jelas enak banget sih Joknya empuk temen-temen Joknya empuk Tapi lebar Ini lebar banget depannya Dia pun gak selebar T-Max ya Kalau misalnya ini masih lebih oke sih Di bagian depannya ini Gak selebar T-Max Terus tinggi joknya 790mm Tinggi ya Tinggi banget sih Kalau buat saya sih Pasti jenit banget sih Nah kalau duduknya sih Enak banget temen-temen Duduknya Beneran naik Kayak naik motor-motor penjelajah ya Stangnya lumayan lebar Biapun gak tinggi-tinggi banget Terus pilihan Posisi berkenderaan Juga lumayan banyak ya Dari yang santai Sampai yang santai banget Bisa selonjoran gitu Gitu sih Gokil ya Terus Berapa harganya Jadi Safari motor itu Masukin cuma 3 jenit temen-temen Cuma 3 jenit aja Dan dijual 600 juta off the road Gokil ya Beda teknologinya Juga lumayan banyak Dari yang versi pertama Ini udah versi yang Update yang kedua kan Dengan update Tadi tuh Elektroniknya banyak banget Disini juga banyak yang berubah Ya Gokil sih Cuma ya itu Cuma 3 unit doang Aduh parah banget Buat kalian yang pengen jalan-jalan jauh Tapi malas ribet gitu kan Lebih santai Tasbisinya pakai dual clutch yang tadi Yang otomatik bisa manual Juga bisa tinggal tekan tombol Kayak tiptonik Terus buat bawa barang Juga aksi Karena disini ada bagasinya Cocok banget sih Gimana menurut kalian Terus kalau komentar ya Oke deh Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton terus Otomotif TV Nyalakan tombol notifikasi Like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif TV Jangan lupa Kalian juga follow juga IG saya Gimas Popo Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax